Intro Assalamualaikum para penggila catur Apa kabar kalian semua hari ini? Selamat datang di channel mesin catur Disini tempat menyajikan partai-partai catur menarik yang dimainkan para grandmaster catur dunia Sebelum kita menyaksikan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol lonceng agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari mesin catur Pada video kali ini kita akan mengulas partai catur antara Mikhail Vladimirovich Krasenko versus Hikaru Nakamura Pertarungan ini terjadi pada tahun 2007 Langsung saja kita menuju papan catur Krasenko mengawali dengan kuda F3 pembukaan reti Nakamura menjawab kuda F6 Dilanjut dengan pion C4 Dibalas pion E6 Pion G3 dimainkan Nakamura mendorong pion D5 menantang gelut kurcaci lawan Tantangan diabaikan Putih lebih memilih gajah Fiansetto Gajah hitam maju satu langkah Disusul kedua belah pihak saling rokade Jika kita melihat susunan bangunan seperti ini berarti kita berada dalam Pembukaan Inggris Pertahanan Neo-Katalan ditolak Putih pion B3 Membackup saudaranya Nakamura mendorong pion A5 Pada langkah ketujuh ini Kedua pemain masih memainkan langkahnya sesuai dengan apa yang ada pada buku panduan catur Kuda putih jamping ke C3 Kurcaci C6 dimainkan memperkokoh susunan bangunan pion Putih mendorong pion pusat Kuda hitam jamping ke D7 Menteri putih C2 Pion B6 Kurcaci E4 Mengibarkan bendera peperangan Gajah hitam melipir ke samping Kuda putih lompat Membackup pion C6 Pion C5 Membuat situasi sayap menteri semakin memanas Sejurus kemudian Terjadi baku hantam antar sesama pion Lalu kuda jamping ke B5 Menghindari ancaman Kurcaci Pion E menghajar pion D Dibalas kuda mengempelang Kurcaci Benteng bergeser ke C8 Membayang-bayangi menteri Benteng putih E1 Menguasai lajur E Pion B5 Menyerang pion C4 Gajah B2 Membiarkan benteng berkoneksi dengan pasangannya Benteng hitam bergeser ke E1 Membackup gajah Menteri putih kembali ke posisi awal Kemudian terjadi lagi baku hantam Antar sesama pion di sayap menteri Menteri hitam piknik ke B6 Sambil menyerang gajah Benteng melindungi Pion hajar C4 Kuda jamping ke C6 Menekan gajah 2 kali Sambil mengorbankan diri Nakamura langsung menghajar kuda Gajah discover attack menghabisi kuda Membiarkan sahabatnya benteng mengancam menteri Lalu, Nakamura melakukan langkah yang menurut mesin catur adalah langkah brilian Dia memakan pion F2 Raja langsung menghabisi menteri Gajah C5 Raja menghindar Benteng menyeruput gajah Raja mengelak ke G4 Karena cuma petak itu yang bisa ditempati Kuda terus memburu raja Benteng putih ini Tidak bisa menolong rajanya dengan memakan kuda Jika hal ini dilakukan, putih akan menderita kekalahan Mari kita simak analisa yang sudah disiapkan oleh mesin catur Benteng menghabisi kuda Gajah C8 Skak Benteng menghalangi Gajah menghabisi benteng Skak Raja kabur ke H4 Benteng terus memburu raja Skak Raja G5 Gajah mundur ke C8 Menteri E1 mengorbankan diri Tujuannya untuk membebaskan rajanya dari kepungan para punggawa hitam Namun hitam lebih memilih untuk terus memburu raja putih Skak Raja F4 Kurcaci terus menekan raja Skak Raja mundur Pion mengejar Skak Raja balik lagi Kini giliran gajah gelap hitam Skak Menteri menghalangi Gajah langsung melahap menteri Skak Raja E3 Gajah C3 Open Skak Kuda menutupi Kurcaci menyerang kuda Pada langkah ini Putih sudah dipastikan akan kalah Karena sudah kalah kualitas Kita kembali ke permainan aslinya Oleh karena itu Raja menghindar ke G5 Benteng G6 Skak Raja H5 Pion F6 Benteng Hajar Kuda Benteng Hajar Benteng Skak Raja H4 Gajah C8 Pada langkah ke-28 ini Krasenko mengibarkan bendera putih Dia sudah tak sanggup lagi melanjutkan sisa permainan Karena dia tahu tak akan bisa menang Ini dia alasannya Jika permainan dilanjutkan akan seperti ini Gajah Putih D5 Skak Benteng mengkremasi gajah Pion G4 Benteng D3 Menteri Putih mengorbankan diri Gajah F4 Skak Raja kabur ke H3 Benteng 4 Pion Benteng Putih D8 Benteng Hitam Double Skak Raja H4 Benteng H3 Skak Mat Demikianlah partai antara Mikhal Vladimirovich Krasenko Versus Hikaru Nakamura Berakhir dengan menyerahnya Krasenko Pada langkah ke-28 Hal ini dipicu oleh pengorbanan Menteri Nakamura Pada langkah ke-21 Hingga membuat Raja Putih Tak punya banyak ruang untuk bergerak Sampai jumpa di video-video catur menarik lainnya Akhir kata I'm gonna miss you Bye-bye and miss ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Sampai jumpa di video-video catur menarik lainnya 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 Sampai jumpa di video-video catur menarik lainnya